Intro Kalau untuk Nonong sendiri gimana Pak? Jawab Pak Nonong hari ini kan sudah dibawa Pak Hari ini untuk tersangka NN dengan JJ Kan yang pertama dulu pernah kita lakukan permanent assessment ya Ke BNNP DKI Dan kemudian kita juga sudah menerima hasilnya Bahwa kesimpulannya untuk tersangka NN dengan JJ akan dilakukan rehabilitasi Itu adalah assessment dari BNNP Dan yang kedua penyidik kan melakukan gelar perkara Berkaitan dengan hasil assessment tersebut Jadi hasil gelar perkara para penyidik-penyidik itu kumpul gelar perkara Kemudian melihat hasil assessment dan dievaluasi Kemudian kesimpulannya bahwa tersangka NN dengan JJ direhabilitasi Sambil menunggu keputusan berkes perkara Jadi tadi siang jam 14.30 sudah dikirim ke RSKO Masaknya kita kena ubat ya Untuk dilakukan Per hari ini ya Pak ya? Ya per hari ini Pak kalau misalnya Chris Hatta ini kan sudah melewati batas 20 hari ya Pak? Itu penahanan ya? Kan kita berpanjang Ini 40 hari itu Iya Apa dengan cabutnya itu akan bisa proses hukum penangguhan? Penangguhan atau seperti apa Pak? Ya itu kan delik apa? Delik murni Iya Berarti kan ada orang laporan Kemudian kita proses ya Kemudian berkes sudah kita rampungkan ya kita rampungkan Masalah perempuan pencaputan ke permohonan ya Perempuan pencaputan itu nantikan penyidik yang akan lebih monitor Seperti apa ya Oke? Kalau berkas nulung sendiri Pak gimana Pak sekarang setelah P19 atau P19? Jadi kita perbaiki Gitu ya Sama dibalikan lagi ya Pak? Ya itu semuanya Bukan lekanisme seperti itu Oke? Untuk menikian Pak Ja Terima kasih